Hai tutorial cara rekam dan edit video produk affiliate seperti video yang di awalan tadi Halo teman-teman welcome back to my channel kembali lagi di channel Erika Anugrah jadi video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara rekam produk affiliate sekalian cara editnya juga dan disini kita editnya menggunakan aplikasi VN ya jadi buat kalian yang ingin tahu tutorialnya wajib banget simak video ini sampai habis dan jangan di skip Oke baiklah sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa dulu untuk bantu subscribe channelnya Erika Anugrah serta like juga videonya Oke disini langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke baiklah teman-teman untuk cara perekamannya kurang lebih seperti ini ya kalian jangan lupa siapin alas setelah itu kalian lipat dulu baju-baju yang akan kalian masukkan di video Oke kalau misalkan bajunya sudah kalian lipat dan sudah kalian siapkan Nah disini pertama kali kalian bisa play videonya lalu kalian bisa taruh satu dulu barang Oke kalau sudah kalian stop kalian pindahin dulu barang yang tadi Oke kalian bisa mulai lagi videonya kalian taruh lagi baju lagi baju kita stop lagi videonya kita pindahin lagi barangnya dan kita mulai lagi videonya lalu kita taruh barang yang selanjutnya kalau sudah kalian stopin lagi videonya Oke lalu kalian pindahin lagi barangnya selanjutnya kalian mulai lagi video kalian taruh barang yang selanjutnya kalau sudah kalian bisa kita stopin lagi videonya dan kalian pindahin dulu untuk barangnya dan kita ulangi lagi masukin lagi produk yang selanjutnya ya guys langsung saja kita mulai videonya dan kita taruh barangnya kita diamin dulu kalau sudah kita matikan lagi videonya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya guys untuk yang pertama kali videonya selanjutnya kalau misalkan sudah disini kalian bisa susun barang-barang yang tadi ditaruh sama rata ataupun diratain agar masuk semua di kamera ketika kita rekam Oke baiklah teman-teman kalau kalian sudah susun produk-produknya ataupun barangnya kalian bisa mulai videonya Nah pertama kali bisa kalian diamin dulu sekitar tiga detik matikan lalu kalian mulai lagi dari atas sini oke dan kalian gerakan seperti ini videonya ya guys Oke kita matikan lagi dan kita mulai lagi Oke kita mulai lagi dan kalian tinggal atur saja mau diatur kayak gimana ya guys untuk videonya Nah kurang lebih seperti inilah untuk perekaman produknya Oke teman-teman disini kalau misalkan kalian sudah sudah buka aplikasi VN kalian bisa langsung klik di bagian proyek baru setelah itu disini kalian tinggal tambahkan video yang sudah kita video in sebelumnya tadi Nah tinggal kalian tambahin terlebih dahulu ya langkah selanjutnya kalau sudah kalian bisa klik lanjut dan kita tunggu Oke kalau sudah kalian bisa ke akhiran kalian pilih seperti ini dan klik hapus langkah selanjutnya kalau sudah di video ini kan ada suaranya maka kita akan menonaktifkan saja caranya pilih volume di bagian bawah dan dijadikan nol lalu klik kerapkan ke semua nah disini videonya sudah tidak ada suaranya karena seluruhnya sudah kita nonaktifkan ya teman-teman baiklah selanjutnya disini kita akan potong videonya agar hasilnya kelihatan lebih bagus nah ini kan terlalu lama nih guys dia mulai pas kita taruh barangnya Nah jadi kita potong di bagian awalnya caranya bisa kalian klik dan disini kalian geser alihkan garis putih panjangnya lalu kalian pilih pisah dan di bagian ini bisa kalian aktifkan sampai dia warna kuning seperti ini dan kalian bisa pilih hapus Oke selanjutnya kita ulangin lagi pilih pisah dan pilih hapus diatur lagi di yang selanjutnya pilih pisah dan pilih hapus kita play lagi yang selanjutnya pilih pisah lagi dan pilih hapus jadi dia tuh kayak dipangkas gitu guys videonya agar lebih singkat dan juga rapi seperti ini nih kayak gini kan guys nih nggak terlalu lama juga hasilnya Oke kita ulangin lagi pilih pisah dan aktifkan seperti ini lalu kita pilih hapus diulangin lagi di video yang selanjutnya masih sama seperti yang tadi kalau sudah kalian bisa pilih pisah lagi dan kalian bisa pilih hapus lagi lalu kita ulangin di yang selanjutnya kalau dia kepanjangan bisa pilih pisah dan bisa pilih hapus lagi dan di video selanjutnya juga bisa kalian atur ya guys sesuai dengan keinginan kalian untuk durasinya mau dijadikan berapa detik nah jadi nanti hasil videonya seperti ini nih guys nih kalian bisa lihat kan nih kalau misalkan masih kurang rapi sorry ya guys karena kita disini contohkan saja cara editnya dan cara rekamnya juga nih seperti ini nah karena hasilnya terlalu monoton jadi kita bakalan menambahkan di menu bawah kalian bisa geser lalu disini kalian bisa pilih yang namanya perbesar nah kalau kalian mau menggunakan ini di salah satu videonya caranya kalian bisa aktifkan sampai dia berwarna kuning lalu pilih perbesar dan bisa pilih seperti ini nih guys nih pilih saja misalkan yang pertama kita pilih perbesar lalu kita klik tanda centang video yang kedua kita pilih lagi perbesar dan disini kita pilihnya yang perkecil nih kayak ngezoom in gitu ya guys kalau sudah kita klik tanda centang selanjutnya di video yang ini kalian bisa aktifkan lagi pilih perbesar lagi misalkan kita disini pilih dia yang perbesar klik lagi tanda centang dan dia itu kayak diselang-selingin aja ya guys ataupun sesuai dengan keinginan kalian kalau kalian mau pilih yang pindah ke kanan juga bisa atau mau pindah ke kiri juga bisa pokoknya tergantung dari kalian mau milihnya yang mana ya guys Oke disini aku hanya menggunakan yang dua yaitu perbesar dan perkecil yang dimana diselang-selingin misalkan yang pertama perbesar yang kedua perkecil yang ketiga perbesar dan yang keempatnya perkecil jadi kayak diselang-seling satu persatu seperti itu ya guys Oke langkah selanjutnya kita akan menambahkan musik caranya kalian klik saja di bagian logo icon musik kalian bisa klik di bagian musik nah disini kalian bisa menggunakan musik yang udah tersedia disini ataupun yang sudah ada di galeri kalian bebas ya guys misalkan disini kita pilih yang vlog kita klik dulu dan kita pilih dulu musik yang mana yang akan kita pilih atau kalau kalian mau menggunakan di galeri bisa oke kita pilih dulu ya guys kalau misalkan sudah ada kalian bisa klik di bagian menggunakan lalu klik tanda centang kalian bisa geser dia udah sama untuk durasi dari soundnya ataupun dari lagunya dan juga dari videonya nah jadi nanti seperti ini ya temen-temen oke kalau sudah seperti ini biasanya di video bakalan menambahkan teks kan guys untuk cara menambahkan teksnya klik saja di bagian logo icon teks bisa tambahkan teks misalkan disini kita tambahkan kata-katanya rekomendasi in outfit ya rekomendasi rekomendasi outfit atau bebas kalian mau menambahkan kata-kata apa disini kalian bisa mengubah jenis fontnya bisa mengubah ukurannya bisa mengubah warna fontnya ataupun warna teksnya atur saja disini ya guys nah kalau sudah kalian bisa klik tanda centang dan di bagian ini ada yang namanya gerakan bisa kalian klik dan kalian bisa pilih nih kalau sudah klik saja tanda centang jadi nanti seperti ini guys nah kalau menurut kalian kurang menarik di bagian awalnya kalian bisa menambahkan stiker di dekat dengan teksnya agar kelihatan lebih menarik di video kalian cara menambahkan stikernya bisa langsung klik di bagian bawah teks dan kalian bisa pilih yang stiker nah setelah itu kalian bisa pilih stiker yang mana yang ingin kalian gunakan disini bisa kalian scroll saja ke bagian bawah atau kalian bisa cari di bagian ini ya guys nih oke kalian bisa cari saja kalian mau menggunakan yang mana kalau ada yang kayak gini tandanya kalian harus bergabung dulu menjadi VN Pro ya oke kita pilih dulu misalkan kita pilih yang ini lalu kita klik dulu dan kita taruh tata letaknya sesuai misalkan disini lalu kita bisa juga pilih di bagian gerakan untuk cara masuk dari stikernya ya guys nih kalau sudah kalian bisa langsung klik tanda centang nah kalian juga bisa menambahkan stiker yang lainnya lagi ya guys agar hasil videonya kelihatan lebih menarik pokoknya disini kalian tinggal scroll saja dan tinggal kalian pilih saja misalkan kita pilih yang ini dan disini kita letakkan disini guys misalkan oke kalau sudah selesai semuanya kalian bisa langsung simpan hasil video kalian klik saja disini tanda panah dan nanti dia langsung tersimpan di galeri jadi seperti inilah tutorial editnya thank you baiklah teman-teman seperti itulah kurang lebih tutorial cara perekaman untuk produk affiliate-nya dan cara editnya juga semoga videonya bermanfaat dan kalau ada yang mau ditanya boleh di komen saja jangan lupa klik tombol subscribe like serta share juga videonya thanks for watching guys see you bye bye